karena sudah banyak beramal namun tetap masuk neraka akhirnya tertunduk menyesal penyesalan yang tiada taraf kata para ulama dalam ayat ini karena amalan mereka tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya tidak diterima tidak diterima dan itu dari sekarang Nabi dari dunia Nabi sudah wanti-wanti sudah ingatkan dari Nabi hidup yang amalan tidak sesuai dengan sunnahku ditolak oleh Allah Allah akan tolak amalan yang tidak sesuai dengan sunnahku maka kecintaan kita kepada saudara kita kecintaan kita kepada saudari kita ketika kita melihat ada amalan yang tidak sesuai dengan sunnah kita arahkan kepada sunnah agar diterima Allah apakah ini namanya kebencian atau kasih sayang silahkan jawab apakah ini namanya memecah belah atau ingin mengajak umat kepada jalan Nabi yang satu yang lurus silahkan jawab terima kasih telah menonton!